Selama siang Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hari ini Gubernur Jambi non-aktif Zumizola kembali menjalani sidang di pengadilan Tipikor terkait dengan dugaan gratifikasi dan suap. Informasinya akan disampaikan Syaza Wisastro langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta. Syaza, agenda sidang hari ini apa? Agenda sidang Gubernur Jambi non-aktif Zumizola dalam kasus dugaan gratifikasi dan juga suap yakni ada dua agenda. Pertama adalah konfrontir saksi dan juga pemeriksaan terdakwa. Untuk agenda pertama yang dimulai pada pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat atau sekitar 30 menit yang lalu yakni adalah konfrontir 12 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Pendutut Umum Komisi Pemerintah Korupsi di depan Majelis Hakim dan juga di depan Persidangan. Dan ke-12 saksi tersebut semuanya sudah hadir di dalam ruang persidangan diantaranya yakni ada dua orang yang juga menjadi atau terlibat dalam kasus yang sama oleh yang kasus yang sama dengan Zumizola yakni ada PLT, KADIS, PUPR, Provinsi Jambi, Arvan kemudian juga ada asisten daerah tiga, Pemprov Jambi, Saifudin. Ada dua orang pihak swasta dan delapan lainnya yakni anggota DPRD dari berbagai fraksi diantaranya tadi ada fraksi Golkar dan juga fraksi PKB dan semuanya ini sudah hadir di dalam ruangan ada ke-12 orang saksi tersebut karena dikonfrontir.